Sebelumnya di pertandingan Ubaya lawan Trisakti. Kamu harus tahu. Kamu harus tahu. Itu gubernurmu. Gubernurmu. Mukanya kayak gitu dong. Wah, ini resolusinya salah. Pecahkan saja gelasnya biar ramai. Puisinya ada di sebuah film Indonesia, yaitu... Aku. Aku. Dengan perkembangan teknologi, dan derasnya arus informasi yang kita terima tiap hari. Kita semakin tahu banyak hal. Tapi, apakah kita semakin tahu tentang Indonesia? Saya host kalian, Jofiala Lopez. Dan inilah TWK. Tes wawasan kebangsaan! Selamat pagi, ULM dan IPB! Pagi, pagi, pagi. Ada jawabannya loh. Biasanya gua kayak gitu, nggak ada yang jawab. Oke, mereka semangat banget ini, Kak Jo. Tunggu. Sebelum kita mulai ya. Kenapa jaket lo sama kayak jaket ULM? Kebetulan, gua adalah mahasiswa juga. Alumni dari ULM juga. Jadi, gua mendukung penuh ULM di acara ini. Oke, jadi teman-teman, di season ini banyak yang beda ya. Pertama, semua pesertanya adalah mahasiswa universitas di seluruh Indonesia. Dan juga, kali ini kita ada tim kreatif TWK! Ada Ferdi yang tadi udah bilang dari ULM. Ada Angel dan juga ada Andreas. Teman-teman ULM, apa kabar? Ini ada Dayat. Ada Dayat ya. Dayat, hari ini datang sama siapa? Sama Perda, juga sama Rizky. Wuh, dari ULM. Kalian semua asli, ULM kan di Kalimantan Selatan ya? Iya, bener. Berarti kalian semua asli orang Banjar? Asli Banjar. Asli banget. Oke, kalian fakultas apa? Kalo aku, psikologi. Psikologi? Kalo aku dari FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, Rizky? Kalo saya sama kayak Dayat, psikologi juga. Psikologi, kalian satu geng ketemu di mana atau ketemu untuk TWK aja nih? Ketemu untuk TWK aja. Oke, thank you ULM udah datang ya. IPB! Hai! Halo Kajo kok. Salfa! Ya! Salfa hari ini datang sama Alep dan... Sera. Sera. Kalian... Fakultas apa? Kalo aku dari Perikanan. Perikanan? Yaas! 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 Kalo aku dari MIPA. MIPA Kajo. Kenapa Hore gitu Kajo kalo boleh tau? Karena gua anak MIPA. Gua tuh misalnya MIPA, iya. Gua tuh MIPA tapi ya MIPA UI gitu. MIPA UI. Kalian kan gua denger-dengar bukan IPB sekarang. Sekarang apa? IPB. IPB! Uuuuh! Tadi Perikanan, Alep. MIPA. MIPA. Sera. Tebak. Wih! Ini namanya menantong! 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 Ini bukan yang waktu itu, yang di Instagram. Semuanya pengen ketemu Kajo. Jadi itu tujuan mereka ikut TWK? Jadi lebih penting main sama Kajo dibanding wawasan kebangsaan? Waduh! Waduh! Wawasan kebangsaan wajib. Ketemu Kajo bonus. Ya. Jadi pilih mana? Lebih pilih pulang ya. Lucu, lucu. Karena lucu, oke. Aman, aman. Bantu gua, Sera tuh fakultas apa? Apa? Sera fakultas apa? Coba, coba. Siapa namanya? Sera. Coba liat senyumnya dikit. Awww! Awww! Fakultas kedokteran gigi, Kajo. IPB. IPB kan pasti pertanian ya. Mungkin agrikultur. Atau bioteknologi. Hmmmm. That sounds so cool. Hmmmm. Bisnis pertanian. Gak pake pertanian tapi. Bisnis. Yes. Oke. Coba-coba, ada yal-yal gak? Ada! Ada! Mau siapa dulu nih? Walam apa IPB? Yang menang dulu aja IPB boleh. Silahkan IPB! Oh jadi kali ini Andreas dukung IPB ya? Betul. Oke. Yaudah IPB yal-yal silahkan. Kak Andreas teriak IPB kak. IPB! Poor Slay Successful! Coba aku penasaran Kak Jo tuh bisa ngulangin tadi gak ya? Gak. Coba. Coba. Coba-coba. Coba-coba. Ajarin dong bikin. Pertamanya apa? Poor. Ditarik Slay. Poor Slay Successful. Oke, mau usahakan ya guys ya. Oke. Tidak, ada yang tidak IPB dong. Oke. Satu, dua, tiga. IPB! Poor Slay Successful. Agak kaku ya Wak? Agak kaku ya? Gampang ya. Agak kaku? Agak kaku ya Wak? Tadi udah sangat meh. Oke. ULM. Ada YL-YL gak? Ada. Tapi kali ini konsep kita lebih ke daerahan. Oke. Pakai bahasa daerah. Pakai bahasa daerah. Oke. Kita minta Ferdi deh yang teriak ULM. ULM. Wajah sampai Kaputing. Apa apa apa? Apa tadi? Wajah sampai Kaputing. Artinya? Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jadi jangan menyerah sampai titik darah penghabisan dong. Siap. Pokoknya tepuk tangan lu dong. Berdua YL-YL. Untuk menentukan siapa yang mulai di babak pertama. Kita akan main game tradisional. Yang akan ditentukan oleh produk keberuntungan. Lempar Pantun. Let's go Aleph. Asik. ULM. Silahkan pantun kalian. Ke pasar beli semangka. Cakep. Cakep. Ulangnya pake roda 2. Cakep. Hai kalian semua. Kami ULM. Siap jadi juara. Wih. Oke. IPB. Silahkan IPB. Jalan-jalan ke Kebun Raya. Rame dong. Cakep. Ulang ulang ulang. Jalan-jalan ke Kebun Raya. Cakep. Cakep. Banyak angkot warna hijau. Cakep. Cakep. Halo-halo semuanya. Woi. Kita dateng untuk ketemu. Kajo. Yaudah. Ini yang nilai siapa Kak Jo? Ya yang nilai ya kita semua aja baik-baik tepuk tangan ya. Oke. Jadi untuk ULM. Untuk IPB. Woi. Ini kampus lu. Bukan kampus lu. Bawa suasana lagi. Berarti yang mulai adalah IPB ya. Kalian mau mulai atau mau dilempar ke lawan? Mulai aja deh kok. Kalian mau mulai ya. Ya. Langsung aja kita masuk ke babak pertama TWK. Babak WIB. Waktu Indonesia. Belajar. Waktu Indonesia Belajar. Di babak ini tim akan memilih satu provinsi dan host akan memberikan pertanyaan seputar provinsi tersebut. Jika tim merah benar, maka provinsi tersebut akan berubah menjadi warna merah. Namun jika salah, maka akan dilempar ke tim putih. Dan apabila kedua tim menjawab salah, maka provinsi tersebut akan hangus. Kalian sudah siap? Siap. Ada 30 detik. Ingat, silahkan pilih satu provinsi. Jakarta. Kita mau coba Jakarta deh Kak. DKI Jakarta. Pertanyaannya adalah, Gubernur Jakarta saat ini, Anies Baswedan, mengubah RSUD DKI menjadi rumah sakit bersama, daerah sehat, rumah sehat, atau rumah sembuh. Oke kita mau coba dulu. Tiga, dua, oke jawabannya adalah? Rumah sehat. Oke kita coba cek, apakah jawabannya rumah sehat? Udah banyak yang dirubah ya Jel ya? Bulan 8 tahun 2022, ada sekitar 31 RSUD yang berubah jadi rumah sehat di DKI Jakarta. Banyak, banyak, banyak. ULM, silahkan satu provinsi. Kita... Daerah kita ya? Kalimantan Selatan aja deh. Let's go. Pertanyaan untuk Kalimantan Selatan adalah, Ampar Ampar Pisang merupakan lagu daerah dari Kalsel. Lengkapi lirik berikut. Ampar Ampar Pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi di hurung bari-bari. Oke, masak sabigi di hurung bari-bari. Kita coba cek. Terlalu gampang itu untuk Kalsel. Jago kandang, jago kandang. Itu artinya apa tuh? Masak sabigi di hurung bari-bari. Masak satu, udah dimakan, di... Dikasihkan. Jadi di... Oh, di... Di... Ya, dibuat. Semut. Kalian ngomong apa sih deh tadi? Gak tau. Maaf. Gak tau. Apa? Jadi masaknya cuma satu? Terus di... Kalo gak ini... Gak dimakan. Gak dimakan, dikasihkan ke semut gitu loh. Dirungguin semut. Gak ngerti. Oke. Oke. IPB silahkan satu provinsi. Kita pilih Sumatera Utara. IPB Sumatera Utara. Si Gale-Gale adalah boneka khas Batak yang dipercaya memiliki fungsi untuk menggantikan kedudukan titik-titik-titik dalam suatu keluarga. Bapak yang sudah meninggal, roh penjaga, C KK IPAR, D anak laki-laki. Jawabannya... Kita jawab. Sebenernya aku pengen menjawab kedudukan aku dalam suatu keluarga. Tapi kan karena gak ada, jadi kita pilih anak laki-laki. Oke, kita lock anak laki-laki. Si Gale-Gale, boneka asal Samosir Sumatera Utara yang dapat menari bahkan mengeluarkan air mata yang konon sangat mistis dan dapat bergerak sendiri saat ritual tertentu. Kesenian Si Gale-Gale diperkirakan sudah ada sejak 400 tahun yang lalu. Boneka Si Gale-Gale biasanya digunakan sebagai pelaksanaan upacara kematian di daerah Samosir. Upacara ini dilakukan dengan iringan gondam sabangunan dan diikuti dengan tarian tortor yang dilakukan oleh anggota keluarga terutama anak laki-laki dari keluarga terdekat. Tarian ini dipercaya untuk mengantarkan arwah mendiam keluarga. ULM, silakan satu provinsi. Papua Barat. Pertanyaan untuk Papua Barat adalah kata sorong berasal dari bahasa biak soren. Yang artinya, belok dan meliuk mendorong laut yang dalam dan bergelombang terang. Harus pede, harus pede. Jawab. Belok dan meliuk. Belok dan meliuk. Oke. Kalian gak bisa bahasa sana kan? Iya. Gak bisa. Kenapa belok dan meliuk dari semua pilihan ini? Gue tau, intuisi aja. Abis pilih kancing tadi kak. Oh, tadi pilih aja ya. Iya kan. Jadi belok dan meliuk. Itu soren. Kita cek. Sayang sekali, dilempar ke IPB. Oh, harus satu jawab. Terang. 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 Kita cek apakah terang. Jawabannya adalah laut yang dalam dan bergelombang. Sedalam itu artinya. Ada tambahan mungkin dari tim kreatif. Jadi kata soren ini asal-muasal itu dilafalkan oleh orang-orang yang dari luar Papua, Papua Barat yang datang ke sana. Makanya kayak mereka tuh menggambarkan apa yang mereka lihat. Jadi kan laut yang bergelombang dan sangat dalam itu yang mereka lihat. Makanya mereka ngomongnya soren, 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 soren. Jadinya itu kota sorong gitu. Thank you untuk informasi itu. Sekarang berarti IPB. Silahkan pilih satu provinsi. Kita mau coba Jawa Barat. Langsung aja Kampung Halaman. Oh. Tahu Sumedang dari Sumedang. Dodol Garut dari Garut. Empal Gentong dari A. Bandung. B. Kota Gentong. C. Cirebon. D. Indramayu. Tahu. Gak tau mau jawab apa. Tapi kita go with Cirebon dulu deh. Cirebon ya? Oke. Cirebon. Bukan kota Gentong. Itu kan Sumedang dari Sumedang. Garut, Dodol Garut dari Garut. Kayaknya TWK ini tim kreatifnya gak ngasih soal segampang itu sih. Oke. Super kreatifnya. Kita coba cek apakah dari Cirebon Empal Gentong. Kajo, Kajo, Kajo. Gue mau request dong IPB kalau benar. Yel, Yel. Coba gimana tadi Yel, Yel. IPB. First place successful. Gitu ya kalau benar ya. ULM silahkan satu provinsi. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Kalian main di daerah-daerah deket kalian ya? Iya. Pertanyaan untuk Kalimantan Timur adalah kota di Kalimantan Timur yang mendapat julukan kota minyak adalah Balikpapan, Samarinda, Bontang, atau Kabupaten Pasar. Kota Balikpapan. Kota Balikpapan. Banyak minyak di sana? Banyak. Sepertinya. Sepertinya ya? Sepertinya ya? Oke. Kita coba cek apakah Balikpapan. Mereka jago nih kalau Kalimantan ya. Oke. IPB silahkan satu provinsi. Kita mau coba. Tadi kita ada temen di Unsri, jadi kita coba Sumatra Selatan. Oke ada temen dari Unsri. Coba kita cek. Sumsel. Kota terbesar di Sumatra Selatan menurut BPS 2020 adalah Pagar Alam, Palembang, Musi, atau Kota Metro. Buat. Jangan. Maaf. Iya. Oke. Sebentar lagi. Liris kecil lagi. Spurtik. Menghitung hari. Jawabannya Palembang. Palembang. Oke kita cek apakah ibu kota Sumatra Selatan adalah kota terbesar di Sumatra Selatan. Wow. Unik. Berarti di provinsi ini ada kota yang lebih besar daripada ibu kotanya. Oke coba kita cek. Kota terbesar di Sumsel adalah... Cap-cip-cip lagi. Oke. Ya. Metro. 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 Metro adalah kota di Lampung sayang sekali salah. Metro adalah kota di Lampung. Jadi kota terbesar adalah Musi itu sungai. Iya Musi itu sungai. Berarti pagar alam. Oke. Berarti gak ada yang dapet poin. Sekarang adalah ULM. Silahkan satu provinsi. Kita coba Bali. Coba Bali deh. Pertanyaan untuk Bali adalah... Restoran Aquarium. Pertama di Bali. Jadi kayaknya di restoran ini. Bisa duduk makan ngeliat aquarium gitu kan. Adalah Sijin Steakhouse. Pinggu Restoran. Fish & Co Reserve. Atau Coral Restoran. Coral Restoran. Coral. Itu kenapa? Udah pernah makan di sana? Belum. Kan sambil liat Coral juga. Sambil liat Coral ya. Oke kita coba liat. Apakah Coral Restoran? Setelah 8 pertanyaan di babak pertama. Skor sementara adalah... 3 untuk ULM dan 3 untuk IPB. Seimbang. Masih sengit berarti ya. Langsung aja kita masuk ke babak kedua. Babak WITA. Waktu Indonesia. Tau. Waktu Indonesia Tau. Sistem pada babak ini adalah rebutan. Pertanyaan berskala nasional dengan nilai 2 poin. Terdapat 3 tipe soal pada babak ini yaitu... Tunggal. Majemuk. Dan temukan misinformasi. Sebelum pertanyaan dibacakan, masing-masing tim akan memilih satu provinsi terlebih dahulu. Apabila terdapat pulau atau klaster dengan satu warna dominan tanpa warna tim lawan, tim tersebut akan mendapatkan 3 poin tambahan. Siap ya. Pertanyaan pertama. Silahkan pilih provinsi dulu. Papua Pegunungan. Papua Pegunungan. Oke. Itu provinsi yang sangat baru dan valid. Tetapi untuk TWK kita masih menggabungkan Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan menjadi Papua. Berarti mau pilih Papua? Iya. Boleh. Papua ya. Oke Papua. Kalian memilih? Jawa Tengah lah. Jawa Tengah. Pertanyaan pertama adalah... Berikut ini yang tidak terlibat dalam inisiasi pembuatan aplikasi peduli lindungi adalah... BUMN, Kemkominfo, Telkom, atau Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Ed? Oke. ULM? Kementerian BUMN. Lock ya? Iya. Oke. Kita cek. Jawabannya adalah... Kementerian Kesehatan. Jadi... Ini emang... Sesuatu yang... Waktu gue awal denger gue agak shock gitu. Tapi... Yang tidak terlibat adalah... Kementerian Kesehatan. Oh... Jadi yang bikin aplikasi ini di awal... Kementerian yang terlibat... Dan perusahaan BUMN adalah... BUMN, Kominfo, dan Telkom. Kak Jo, Kak Jo. Apa? Alep tuh kaget banget tadi. Kenapa Alep? Lu bisa berekspresi kayak gitu kenapa? Karena... Ya kaget aja. Ya... Soalnya... Kan... Itu untuk melacak kesehatan kita ya kak. Iya. Ini kayak gitu deh. Tahu-tahu... Enggak. Tapi yaudah gak apa-apa. Kita tetep love Kementerian Kesehatan. Jawabannya selamat. Aman jawabannya. Pinter. Pinter. Siap untuk pertanyaan berikutnya. Silahkan pilih satu provinsi dulu. Boleh Jawa Tengah lagi? Boleh. Jawa Tengah lagi gak? Jawa Tengah lagi boleh. Kalau belum kepilih boleh. Jawa Tengah. Kalian? Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Oke, Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah. Pertanyaannya adalah... Babysitter yang adalah pekerjaan untuk merawat bayi. Babysitter dalam bahasa Indonesia adalah... Pramu Sawi. Pramu Siwi. Pramu Anak. Pramu Rawat. Kita mau coba jawab Pramu Siwi. Pramu Siwi. Kenapa? Pengen aja. Pramu Siwi. Pramu Siwi. Kita coba cek jawabannya. Kok dia bisa pede ya? Jawabnya ya? Ya pede. Karena aku anak Indonesia. Woh, aduh. Gimana itu responnya? Silahkan pilih satu provinsi. Jawa Timur. Sekarang kalian pilih Jawa Timur. Cal Bar. Kal Bar. Cal Bar. Kalau kalian bisa ngumpuli satu pulau atau satu cluster, di akhir babak kedua kalian akan plus 3 point. Sekarang ini pertanyaannya malah cemuk. Jadi, akan ada dua pertanyaan. Kalau kalian bisa menjawab pertanyaan pertama, kalian dapat provinsi yang kalian pilih. Kalau kalian bisa jawab pertanyaan kedua, setelah itu UH dapet provinsi lawan. Tapi tetap yang mencet bell yang mendapat kesempatan untuk menjawab keduanya. Oke, pertanyaan pertama. Kepanjangan dari sinetron adalah? Sinema elektronik. Coba kita cek sinema elektronik. Jarang loh anak-anak zaman now tahu kepanjangan dari sinetron. Untuk poin kedua, pertanyaannya adalah? Judul sinetron Indonesia menyandang status episode terbanyak adalah Tukang Bubur Naik Haji, Tukang Ojek Pengkolan, Anak Langit, atau Cinta Fitri. Kita mau yang nomor satu dong, Tukang Bubur Naik Haji. Tukang Bubur Naik Haji, menurut kalian ada berapa episode? Kayaknya seribuan gitu. Ada seribuan ya? Ampe tukang hajinya udah gak ada lagi gitu di set. Iya. Karena emang tukang bubur kan? Tukang hajinya siapa pertanyaannya, Wak? Tukang haji itu apa? Tukang haji. Haji sekarang profesi ya. Oke, coba kita cek ya. Apakah jawaban mereka benar? Kita lihat ya. Jawabannya adalah dengan 3.298 episode sampai hari ini. Jawabannya adalah Tukang Ojek Pengkolan di RCTI. Oh my God. Itu dia udah ngojek berapa kali, men. Tiga. Berarti IPB dapet satu poin. Mereka tadi dapet provinsi? Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa itu Jawa hampir merah. Hati-hatian. Merah kan Jawa? Itu politis atau gak politis? Itu apa? Itu apa? Itu apa? Itu apa? Merah kan artinya semangat kan? Kemarang. Waduh. Oke oke oke. Untuk pertanyaan keempat, silahkan pilih satu provinsi dulu masing-masing. Kalimantan Barat ya. Kalimantan nggak mau cegat gitu. Jogja masih Jogja. Kalau salah mereka dapet Jogja dan Banten. Benar. Kalimantan Barat. Berarti kalbar ya. Oke. Pertanyaannya adalah Saat wisuda, tali toga dipindahkan dari sebelah ke sebelah? Dari kiri ke kanan. Kiri kanan yang mindahin atau kiri kanan yang lulus? Kiri gue ke kanan dia. Dari kiri kita. Yang lulus berarti? Iya dari. Oke. Dari kiri yang lulus ke kanan yang lulus. Kita cek apakah jawabannya benar? Berarti kalian dapet kalbar ya. Iya. Oke untuk dapetin Banten. Pertanyaan keduanya adalah Tali toga yang dipindahkan dari kiri ke kanan. Saat wisuda. Melambangkan sebuah organ manusia. Yaitu Mata, Telinga, Tangan, Atau otak. Tadi panjang. 20 detik. Oh tangannya. Dari mata kiri ke mata kanan gitu. Dari telinga kiri ke telinga kanan. Tangan. 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 Jadi kenapa harus dipindahin dari tangan kiri ke tangan kanan gitu? Kenapa? Mindah beban. Mindah beban? Tapi kan orangnya sama. Sama aja bebannya nih. Dari mahasiswa jadi menganggur dulu. Itu lucu. Itu lucu. Itu lucu. Jadi dari mahasiswa ke kehidupan yang baru lah. Kehidupan sebenar. Oke. Coba kita cek. Apakah benar jawabannya? Tim kreatif. Jawabannya apa? Jawabannya adalah otak. Oke. Otak kan cuma ada satu. Kenapa otak? Tuh kan kita tahu ya ada otak kanan dan otak kiri. Mungkin yang psikologi juga tahu tuh perbedaan fungsi otak kanan dan otak kiri itu apa. Jadi maknanya itu. Kalau misalnya pas kita kuliah. Cenderung kita itu menghafal. Dan lain-lain kan ya di tempat kita kuliah. Nah itu tuh pakai otak kiri tuh kebanyakan. Nah harapannya pasti setelah lulus. Kita akan lebih banyak mengemukakan kreativitas dan inovasi baru di lapangan kerja kita nanti. Kayak gitu. Itu kreativitas di otak kanan ya? Iya. Keren banget infonya. Keren banget infonya. Sekarang pertanyaan kelima di babak Wita. Silahkan kalian pilih provinsi dulu. Banten. Banten. Kalian pilih? Kalteng. Kalimantan tengah. Banten dan Kalteng ya? Oke. Ini pertanyaannya adalah menemukan misinformasi. Jadi bakal ada satu statement. Dan di bawahnya atau satu ide. Dan di bawahnya akan ada beberapa kalimat. Kalian harus menemukan kalimat mana yang merupakan misinformasi. Pertanyaannya adalah. Sumpah pemuda. Kongres pemuda 2 hanya diikuti oleh 6 perempuan dari 82 peserta kongres. Pernyataan kedua. Museum Sumpah Pemuda ada di lapangan banteng. Pernyataan ketiga. Lagu Indonesia Raya pertama kali dimainkan dengan biola. WLM. Kita coba dulu deh. Lagu Indonesia Raya pertama kali dimainkan dengan biola. Lagu Indonesia Raya pertama kali dimainkan dengan biola. Itu pernyataan yang misinformasi. Jadi dengan apa dimainkan? Acapella kan itu? Acapella. Oke. Kita cek apakah itu misinformasi. Fun fact. Lagu Indonesia Raya itu pertama kali dimainkan dengan biola. Oleh W.G. Rudolf. Supratman. Oleh W.R. Supratman. Nah. Waktu mereka. Ini semoga gue gak salah ya. Tapi. Waktu mereka pertama kali mainin lagu ini. Kenapa mereka gak pake lirik? Karena mereka takut penjajah denger liriknya. Karena dalam liriknya ada merdeka-merdeka. Jadi mereka memutuskan yaudah. Kita mainin aja versi instrumental pake biolanya W.R. Supratman. Tetapi. Setelah mereka mainin. Mereka rasa itu kurang pol. Mereka kayak kita harus nyanyiin liriknya deh. Mereka nyanyiin setelah itu. Tetapi mereka ganti kata merdeka dengan kata mulia. Jadi. Mulia, mulia. Gitu. Tanahku, negeriku, yang ku cinta. Karena mereka takut kalau penjajah denger merdeka. Mereka tuh mau merdeka. Fun fact yang sangat fun. Tepuk tangan lu dong. Untuk itu. Oke. Itu adalah pertanyaan terakhir di babak kita. Berarti skor sementara di akhir babak kedua TWK adalah 6 poin untuk IPB dan 4 poin untuk ULM. Oke. Langsung aja kita masuk ke babak ketiga TWK. Waktu Indonesia... Waktu Indonesia tangkas. Pada pertandingan ini, peserta harus menebak nama tokoh-tokoh Indonesia yang muncul di layar dalam 5 detik. Jika salah menebak, akan dieliminasi. Jika salah menebak, akan dieliminasi. Alur menebak adalah secara zig-zag. Tim dengan anggota yang tersisa paling banyak adalah pemenangnya dan mendapatkan 3 poin. Karena IPB nilainya sekarang lebih tinggi, Salva akan mulai menebak tokoh yang ada di layar, lalu dilanjutkan oleh Dayat, habis itu ke Alep, habis itu ke Ferda, habis itu ke Sera, habis itu ke Rizky. Jadi Rizky balik lagi ke Salva. Kayak gitu terus ya. Berarti Salva. Udah siap? Harus. Siap ya. Mari kita tebak tokoh. Susilo Bambang Yediono. Mau diayun gak? Alep! 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 Ini udah boleh keluar kan? Alep keluar. Ini adalah Panji Pragiwaksono. Kalian tau gak tadi? Tau. ULM. Berarti ini sekarang ada Iverda. Silahkan. Ini. Ini Mama Dede. Mama Dede ini. Bima Arya. Ini Bevita. Bevita Pierce. Bevita Pierce? Kartini. Morganoy. Aduh, doang. Baru menang emas ya. Baru menang emas ya. Buat kita ya. Ada banyak iklan gitu. Apriani Rahayu. Apa ini? Teman duetnya Gracia Poli. Berarti sekarang semuanya lawan Salva ya? Semuanya lawan Salva ya? Kak Jo, kami mengingatkan Kak Jo kalau game ini harus sendiri-sendiri. Tidak boleh diberitahu ke... Oh, ada yang ngobrol tadi? Gitu. Tadi? Tadi ada. Siapa yang ngobrol? Verda tadi kasih tau Kiki soalan. Oh, iya. Oke. Jadi gimana tuh? Gimana? Kita sebagai judge apa juga di TikTok dulu? Kita kurangi satu saja ya. Kurangi satu, biar adil. Dan harus cabut. Oh, berarti karena dia bisik, bukan menang 3 poin, menang 2 poin aja ya? Iya. Dan dia harus cabut. Iya. Oke. Yang cabut ya gak saya tau. Oh, berarti ini. Oke. Tadi gue gak liat tuh. Bener? Emang dia bisik ya? Iya, iya. Gue liat, gue liat. Terima kasih. Lu fair loh. Itu kalau ini tim lu? Iya, karena kita menjunjung tinggi keadilan, Kak Jo. Siap. Yoi. Tadi terakhir di Serah kadang keluar, berarti sekarang Dayat ya? Iya. Oke, Dayat siap? Siap, siap, siap. Let's go. Iqbal Ramadan. Bajunya biru juga loh. Iya. Waduh, 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 waduh. Ini aja lu. Siapa, siapa, siapa? Siapa, siapa? Surya Paloh. Surya Paloh, bener. Agak lupa tadi, agak panik ya. Agak lupa. Enggak ikutnya Paloh. Paloh, sahab Paloh. Oke, silahkan semua kembali lagi ke meja timnya. Kalian sekarang harus, kalian dapet 2 poin. Dan berarti kalian sekarang harus pilih provinsi yang mau kalian dapetkan. Tapi ada peraturan. Gak boleh provinsi yang sudah diwarnai. Gak boleh juga provinsi fiktif. Seperti Aceh Selatan. Itu gak boleh sama sekali. Oke? Silahkan. Pilihan pertama adalah? Banten. 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 Oke, Banten masih belum diwarnai. Boleh Banten, satu. Kedua adalah? Jogja. Banten dan Jogja. Dua poin untuk ULF. Dua poin untuk ULF. Oke, ini pertama kalinya dalam TWK. Kita mencapai kedudukan yang sama sebelum game terakhir. Waduh, 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 waduh. Ini akan susah, Kak Jo. Ini akan susah. Lihat dan tebak challenge. Tiap tim harus menggunakan indera yang dimiliki, baik itu mata, hidung, telinga, atau lidah untuk menebak apa yang ada di hadapan mereka. Tiap tim harus berdiskusi dan menuliskan jawaban mereka di papan tulis. Tim yang berhasil menjawab dengan benar akan mendapatkan tiga poin. Kalian selihat apa yang terjadi di panggung TWK, lalu gue akan kasih kalian pertanyaan. Tolong dijawab pertanyaannya. Sekarang saya undang performer kita ke panggung TWK. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tepuk tangan lagi dong, untuk teman-teman kita. Pertanyaannya adalah, apa nama Tarian tadi dan dari daerah mana Tarian tadi? Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan lagi. Wuh, cepet banget. IPB cepet banget. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan lagi. IPB udah siap? Ya, ya. Oke. WLM banyak menghapus loh. WLM tadi kayaknya nulis terus enggak, bukan ini. Bukan, bukan, bukan. Sudah siap? Siap. Oke. Dalam hitungan tiga kalian puter ya. Tiga, dua, satu. Tunggu. Kalian kalau menang, kalian tahu enggak tiga provinsi yang mau kalian pilih? Ya, mau saya. Tahu lah. Coba, jangan salah ya. Coba ya. Apa aja yang mau kalian pilih? Itu Kalta. Kalta. Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. NTT. 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 NTB. NTB. Itu tiga poin tuh kalian ya. Kalian mau pilih apa kalau kalian yang bener? Sulawesi Utara. Sulawesi Utara, satu. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara, dua. Gorontalo. Gorontalo, tiga. Oke. Dan pemenang antara IPB dan ULM adalah... Dengan skor sembilan enam. Pemenangnya adalah... IPB. Tadi adalah Tari Sirikunik dari Betawi. Selamat guys. Kalian menang. Kalian menang. Good job kalian yang lari tadi. ULM, terima kasih banyak loh. Ya, makasih juga. Terima kasih banyak. Thank you loh. Udah jauh-jauh dari Kalimantan ke Jakarta. Tepuk tangan lu dong. Semoga kalian ketemu-ketemu peserta-peserta TWK yang lain ya. Harus lah. Make friends. Make friends. Oke. Selamat kepada IPB. Terima kasih teman-teman semua udah ikut TWK ya. Sampai ketemu di episode TWK berikutnya. Pertandingan berikutnya. Universitas Sriwijaya. Lawan Institut Teknologi Bandung. Oke. Satu, dua, tiga. Atira. Rashid. Karen. ITB. Yuhuu. 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 Oke. Sil! 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 Ernest Prakasa Sil! Lupa, lupa Terima kasih kepada Hotel Partner TWK Season 2 Pop Hotel Tebe Jangan lupa subscribe!